Intro Terima kasih masih bersama kami pemirsa Sikapi pembahasan dan putusan draft rancangan Undang-Undang Penyiaran Komisi Nasional Pengendalian Tembakau Desak DPR untuk mengembalikan larangan iklan rokok pada draft Undang-Undang Penyiaran Desakan ini disampaikan mengingat peran iklan rokok begitu besar mempengaruhi masyarakat untuk terpengaruh terhadap rokok Panitia Kerja Rancangan Undang-Undang Penyiaran pada Senin 16 Oktober kemarin Dijadwalkan gelar rapat paripurna untuk membahas dan memutuskan isi draft RUU Penyiaran untuk ditetapkan sebagai inisiatif DPR Di dalamnya terdapat salah satu hal kontroversial yang tengah diatur adalah mengenai iklan rokok Di mana masyarakat menginginkan agar iklan rokok dihapus dari media penyiaran Namun rupanya balek atau badan legislasi tetap berpihak kepada industri dengan masih mempertahankan iklan rokok Dengan tetap memperbolehkan rokok diiklankan dalam media penyiaran Maka DPR memposisikan dirinya dengan lebih melindungi industri ketimbang melindungi rakyat yang diwakilinya Dan dengan demikian artinya Indonesia terus menjadi negara yang terbelakang dalam pengendalian produk tembakau rokok di dunia Menyikapi persoalan tersebut Komisi Nasional Pengendalian Tembakau menggelar diskusi dengan menghadirkan sejumlah pemerhati rancangan undang-undang penyiaran Khususnya terkait iklan rokok Di antaranya hadir Magdalena Sitorus selaku ketua jaringan perempuan peduli pengendalian tembakau dan tulus abadi dari Yayasan Lembaga Konsumen Indonesia atau YLKI Serta prio Sidi Pratomo selaku ketua Komisi Nasional Pengendalian Tembakau Diskusi ini digelar pada Senin kemarin di Gedung Pengurus Besar Ikatan Indonesia Menteng Jakarta Dengan mengusung tema, masyarakat minta DPR jangan hapus larangan iklan rokok di draft rancangan undang-undang penyiaran Dalam penuturannya, Ketua Komnas Pengendalian Tembakau prio Sidi Pratomo menyebutkan Bahwa RUU penyiaran ini menjadi alarm yang sangat membahayakan Dengan dihapuskannya pasal pelarangan iklan rokok di dalamnya Mengingat bahwa penghapusan pelarangan tersebut akan menabrak sejumlah regulasi yang mengatur perihal zat aditif dan lainnya Selain itu, prio juga menyoroti peran anggota Dewan yang seharusnya mengedepankan integritas dalam mengeluarkan undang-undang Kalau buat kami di Komnas, kami memandang ini adalah sesuatu yang alam yang sangat membahayakan Kalau tadi dianggap sebagai bisa diiklankan, itu jadi dianggap jadi seperti produk normal Padahal ada satu undang-undang yang mengatur dengan pasalnya bahwa itu jelas zat aditif Mestinya kalau kita mau bikin undang-undang baru ya harus sinkron gitu ya Dan gak ada cerita ya merujuk undang-undang itu aturan tentang ini tidak boleh ada Begitu saja sebetulnya Kalau masih ada yang berpikiran ya menurut saya orang yang berpikiran itu dia tidak memahami Apa ya secara filosofis peran dia sebagai seorang membuat undang-undang gitu ya Sebagai seorang pembuat undang-undang, orang yang cerdik pandai, mestinya dia paham apa yang harus dia buat Saya gak mau mengatakan dia terpolutit oleh industri atau dia dipengaruhi oleh industri Tapi mestinya dia sebagai orang yang diberi kewenangan di Republik ini karena dia anggota DPR Harusnya dia melihat pada hal-hal yang apa namanya lebih baik Hal senada juga diutarakan tulus abadi dari YLKI Yang melihat penghapusan larangan iklan rokok ini menjadi sebuah kemunduran Mengingat mayoritas negara-negara di dunia telah melarang iklan rokok di media penyiaran Di samping itu masuknya pasal rokok dalam rancangan undang-undang penyiaran Dalam membuat rancangan undang-undang ini bertabrakan dengan sedikitnya empat undang-undang lainnya Di antaranya terkait undang-undang pelayanan konsumen, undang-undang kesehatan dan undang-undang perlindungan anak Dan kenyataan ini justru memperlihatkan peran DPR yang justru lari dari fungsinya sebagai pembuat regulasi Yang semestinya dapat memberikan kemanfaatan bagi masyarakat secara luas Pertama bahwa dari sisi peradaban, di seluruh dunia iklan rokok telah dilarang Di semua tempat, di semua media Jadi Amerika telah melarang iklan rokok tahun 1971 Kemudian bahkan di Eropa iklan rokok telah dilarang sejak tahun 1963 Jadi betapa negara-negara yang punya keberadaban yang tinggi itu Yang punya keperbiakan untuk melindungi rakyatnya Telah melarang iklan rokok sejak puluhan tahun yang silam Sejak berpuluh-puluh tahun yang silam Nah kita justru DPR akan melegitimasi klan rokok di dalam undang-undang penyiaran Ini artinya DPR melegalkan sebuah kemunduran peradaban Di mana negara harusnya melindungi rakyat dari pepaparan asap rokok Tapi justru melegalkannya dengan undang-undang yang ada itu Sedua, dengan masih masuknya pasal rokok di dalam undang-undang penyiaran Itu juga sebenarnya ini undang-undang penyiaran mengalami disharmoni Disharmoni dengan minimal empat undang-undang Yaitu undang-undang tentang cukai Undang-undang tentang perlindungan konsumen Undang-undang tentang kesehatan sebagai kor dari undang-undang Dan juga undang-undang tentang perlindungan nanak Jadi ini lagi-lagi DPR tidak memerankan fungsinya Sebagai membuat undang-undang yang seharusnya melakukan harmonisasi-harmonisasi undang-undang Tapi justru DPR khususnya balik melegitimasi adanya disharmonisasi Di dalam antar undang-undang yaitu undang-undang penyiaran Dengan empat undang-undang yang telah ditabraknya Ini satu hal yang tidak masuk akal ya DPR kita bayar tinggi untuk membuat regulasi Melakukan harmonisasi Tapi justru melakukan tindakan-tindakan yang tidak bermartabat Di dalam membuat regulasi itu sendiri Berbagai studi ilmiah membuktikan bahwa iklan mendorong anak untuk mulai merokok Terutama studi-studi di negara-negara maju Di Indonesia, Universitas Muhammadiyah Prof. Dr. Hamka Dan Komnas Anak menunjukkan bahwa 46,3 persen remaja mengaku mulai merokok Terpengaruh oleh iklan rokok Sementara itu, 50 persen remaja perokok Merasa dirinya seperti yang dicitrakan di iklan rokok Dan 29 persen remaja perokok Menyalakan rokoknya ketika melihat iklan rokok pada saat tidak merokok Ditambah lagi, iklan rokok di televisi Dianggap sebagai iklan yang paling menarik Tim TV-mu memberitakan Terima kasih Terima kasih Terima kasih